Halo Football Lovers, Happy Weekend! Jumpa lagi nih bersama aku, Joswin, di Football Faganza. Program yang akan memberikan kamu seputar informasi menarik tentunya mengenai sepak bola. Football Lovers, kalian pasti tahu dong, jika profesi pesepak bola menjadi profesi yang diimpikan banyak orang nih, wajar sih jika banyak yang ingin menjadi pesepak bola. Pasalnya, pesepak bola masa kini, apalagi yang sudah menjadi bintang, mendapatkan bayaran yang luar biasa. Kylian Bape nih misalnya, ketika ia memutuskan untuk memperpanjang kotraknya di PSG, ia mendapatkan bayaran sebesar 17 miliar rupiah. Wow, itu bayaran yang sangat fantastis ya. Dan itu dalam sepekan lah Football Lovers, bukan sebulan, bukan juga setahun. Wow! Banyak banget ya Football Lovers, kira-kira nih kalau uang segitu, kapan ya ngabisinnya? Kembali lagi di Football Paganza, masih bersama Jaswi nih. Tentunya kita masih melanjutkan perbincangan sebelumnya ya. Bayaran tinggi yang didapat pesepak bola papan atas, mampu memperbaiki tingkat kehidupan sang pemain dan juga keluarga. Bukan rahasia lagi ya, jika banyak pemain bintang yang mempunyai masa kecil yang serba kekurangan nih Football Lovers. Tapi ada juga sih pesepak bola yang tajir melintir dari kecil. Contohnya, Vaik Bolkia. Nah, Football Lovers pasti masih asing kan dengan nama Vaik, tapi Football Lovers, ia adalah pesepak bola terkaya di dunia lah Football Lovers. Wow, maklum aja sih ya, ayah Vaik adalah Jeffrey Bolkia yang merupakan pangeran Brunei Darussalam. Sedangkan pamannya, Hasan Al adalah Sultan Brunei. Ya, udah 30 menit aja nih Football Lovers, jangan menemani kalian semua yang ada di rumah. Tapi tenang aja, gak bosen-bosennya, aku ingin mengingatkan kalian untuk terus saksikan Football Vagansa setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Jasmin dan tim yang bertugas pamit undur diri, tapi saksikan dulu informasi menarik berikut ini. Bye-bye! Hai, Football Lovers! Oke, gak bagus ya? Uang segitu, gimana ya cara ngabisinnya nih Football Lovers? Bagi-bagi ke aku aja kali ya? Ya!